Intro Mentereng, rapor hijau emiten tambang, bukti kinerja BUMN makin moncer Kinerja 3 emiten di bawah naungan holding tambang BUMN diproyeksi akan semakin moncer tahun ini Kenaikan kinerja ini mengingat harga komoditas pendukung seperti timah, nikel, dan batu bara yang sudah meningkat sangat signifikan Analis pandemi sekuritas Timoti Wijaya mengatakan PT Timah TBK bisa menjadi penyokong kinerja holding MINDID hingga akhir tahun Menternya kinerja PT Timah TBK atau TINS ini diproyeksi terjadi karena memang harga timah sudah meningkat 69% secara year to date Pada semester kedua 2021, pertambangan ilegal di kawasan izin usaha pertambangan atau IUP milik TINS diharapkan semakin sedikit Hal ini seiring dengan penertiban yang dilakukan oleh PT Timah sehingga produksi diperkirakan akan terus meningkat di semester kedua 2021 Prospek TINS juga dipoles oleh proyek TSL Osmalt Finance milik TINS yang memiliki waktu komersial operation date pada awal tahun 2022 Smalter tersebut dapat mengolah hingga 40 ribu ton timah dan dapat melebur biji timah dengan kadar yang lebih rendah Hal tersebut berdampak pada penurunan biaya produksi, efisiensi, dan peningkatan produksi logam timah yang lebih ramah lingkungan Tiga emiten yang masuk dalam BUMN sektor pertambangan kinerja yang positif sepanjang 6 bulan pertama 2021 Di antaranya PT Bukit Asam TBK yang membukukan laba bersih senilai 1,77 triliun rupiah di semester pertama 2021 Realisasi ini naik 38,4% dari laba bersih di periode yang sama tahun lalu yang hanya 1,28 triliun rupiah Terpolesnya laba bersih emiten tambang batu bara ini tidak terlepas dari naiknya pendapatan selama 6 bulan pertama 2021 PT BA membukukan pendapatan bersih senilai 10,29 triliun rupiah atau naik 14,2% dari pendapatan di semester 1 2021 sebesar 9,12 triliun rupiah Dari sisi volume, PT BA mencatatkan volume penjualan sebanyak 12,9 juta ton batu bara di semester pertama Jumlah ini naik 3,2% dari penjualan di periode yang sama tahun lalu sebesar 12,5 juta ton PT Timah TBK juga berhasil memperbaiki kinerja bottom line pada paruh pertama tahun ini Emiten penghasil timah tersebut berhasil membukukan laba tahun berjalan sebesar 270,9 miliar rupiah Periode yang sama tahun lalu PT Timah mencatatkan rugi tahun berjalan 390,7 miliar rupiah Namun pendapatan usaha TINS menyusut dari semula 8,3 triliun rupiah di semester pertama 2020 menjadi 5,87 triliun rupiah di semester pertama 2021 Hal ini seiring dengan penurunan volume penjualan timah TINS yang menurun sekitar 60% dari semula 31,508 ton menjadi 12,523 ton Penurunan volume produksi dan volume penjualan terjadi di tengah harga jual rata-rata yang naik sekitar 69% dari semula 16,461 USD per metric ton menjadi 27,858 USD per metric ton di semester 1 2021 Emiten yang berbasis di Kepulauan Bangka Belitung ini juga berhasil menekan pengeluaran pada sejumlah pos beban Terakhir PT Aneka Tambang TBK juga berhasil mencetakin reja memuaskan sepanjang 6 bulan pertama 2021 Emiten pertambangan logam mineral ini membukukan pendapatan senilai 17,27 triliun rupiah Angka ini naik 87% dari realisasi pendapatan di periode yang sama tahun lalu yang hanya 9,23 triliun rupiah Melesatnya pendapatan ANTM bermuara pada naiknya bottom line ANTM berhasil membukukan labah bersih 1,16 triliun rupiah di semester 1 2021 Berbanding dari realisasi bottom line pada periode yang sama tahun lalu di mana ANTM masih menderita kerugian bersih hingga 159 miliar rupiah Analis pandan sekuritas Timoti Wijaya menilai kemungkinan besar kinerja emiten pertambangan pelat merah tahun ini akan jauh lebih baik dari tahun lalu Proyeksi ini mengingat harga komunitas pendukung seperti timah, nikel, dan batubara yang sudah meningkat sangat signifikan hingga saat ini Di sisi lain, harga emas sebagai komunitas andalan ANTM memang diproyeksi akan menurun tahun ini Harga emas relatif bakal melemah dengan adanya sinyal tapering Rencana Jokowi garap harta karun terbesar ke-6 dunia Indonesia ternyata memiliki sumber harta karun tambang yang menduduki peringkat terbesar ke-6 di dunia Sumber harta karun tambang ini yaitu bauksit Komoditas yang bisa diolah menjadi produk aluminium ini tentunya akan mendulang penerimaan negara jauh lebih besar lagi bila dibangun industri hilirnya Pasalnya dari bauksit bisa diolah menjadi alumina, lalu aluminium, lalu produk-produk jadi lainnya Sebagai komponen atau bahan baku bangunan dan konstruksi, peralatan mesin, transportasi, kelistrikan, kemasan, barang tahan lama, dan lainnya Dengan memiliki cadangan bauksit terbesar ke-6 di dunia Indonesia harus bisa memanfaatkan peluang ini seoptimal mungkin Tidak hanya menjual barang mentah, namun juga produk jadi bernilai tambah berkali-kali lipat Berdasarkan data buklet bauksit 2020 Kementerian ESDM Mengolah data USGS Januari 2020, jumlah cadangan bauksit Indonesia mencapai 1,2 miliar ton Atau 4 persen dari cadangan biji bauksit dunia yang sebesar 30,39 miliar ton Ada pun pemilik cadangan biji bauksit terbesar di dunia yaitu Guinea mencapai 24 persen Lalu Australia menguasai 20 persen, Vietnam 12 persen, Brazil 9 persen, dan kemudian di peringkat ke-5 ada Jamaica 7 persen Berdasarkan data Kementerian ESDM ini, jumlah sumber daya biji terukur bauksit Indonesia mencapai 1,7 miliar ton Dan logam bauksit 640 juta ton Sementara cadangan terbukti untuk biji bauksit 821 juta ton dan logam bauksit 299 juta ton Saat ini baru ada dua pabrik pengolahan atau smelter bauksit menjadi alumina yang telah beroperasi Ada pun kapasitas input biji bauksitnya sebesar 4.564.000 ton per tahun Lantas bagaimana dengan kedepannya? Terlebih, Presiden Jokowi juga sudah menginstrusikan jajaran kabinetnya untuk membangun industri hilir tambang Tidak hanya nikel tapi juga bauksit Kini tengah dilakukan pembangunan 12 pabrik pengolahan atau smelter bauksit menjadi alumina Bila itu tuntas dibangun dan mulai beroperasi, maka kapasitas input biji bisa melonjak menjadi 35 juta ton per tahun Dengan dibangunnya 12 pabrik pengolahan alumina yang baru, maka diharapkan akan bisa menyerap seluruh biji bauksit yang diproduksi Dengan demikian, produksi alumina dalam negeri pun dapat ditingkatkan hingga keseluruhan mencapai 13,9 juta ton per tahun Bila terrealisasi, maka menurutnya diperkirakan jadangan biji bauksit Indonesia bisa cukup untuk 78 tahun Namun ke depannya, pihaknya tetap harus mendorok eksplorasi Sehingga jadangan bauksit ini semakin meningkat dan semakin panjang umur jadangannya Peningkatan jadangan ini akan dilakukan melalui kegiatan eksplorasi dan verifikasi data dan sumber daya dan jadangan Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan hilirisasi industri nikel ini dianggap berhasil Maka menurutnya, ke depannya hilirisasi juga akan dilakukan pada komoditas lainnya Seperti bauksit, emas, tembaga, hingga sawit Hilirisasi industri ini merupakan salah satu dari tiga strategi besar ekonomi negara di masa depan Dua strategi besar lainnya yaitu digitalisasi UMKM dan ekonomi hijau Selain menambah smelter alumina, pemerintah juga menargetkan setidaknya ada tambahan kapasitas pabrik aluminium di tanah air Pasalnya, kini baru PT Inalum Persero yang memproduksi aluminium sekitar 250 ribu ton per tahun Sementara kebutuhan logam aluminium di dalam negeri mencapai sekitar 1 juta ton per tahun Karena masih minimnya pasokan dalam negeri, maka selama ini RI masih mengimpor sekitar 748 ribu ton logam aluminium per tahun Guna menekan impor logam aluminium tersebut, maka RI perlu menambah pembangunan pabrik aluminium di dalam negeri Nilai impor komoditas aluminium didominasi oleh produk dari industri pabrikasi dan manufaktur, khususnya aluminium plat dan lembaran Setidaknya diperlukan tambahan pabrik logam aluminium baru berkapasitas 3x250 ribu ton aluminium per tahun Ada pun nilai investasi untuk menambah semau terbaru ini mencapai 1 hingga 2 miliar USD atau sekitar 28,6 triliun rupiah Optimalisasi penggunaan produk dalam negeri harus ditingkatkan untuk mengurangi defisit neraca perdagangan dan untuk meningkatkan pengembangan industri hilir dalam negeri Selain membangun semau terbaru, perlu mendorong dibangunnya sistem pabrikasi daur ulang aluminium Sistem daur ulang juga harus mulai dibangun sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam yang tidak terbarukan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!